assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semoga semuanya keadaan sehat kita akan menuliskan tutorial di seperti dasar masih di plus exploration teman-teman usainya kemarin kita buka dulu ya apa namanya mesin standard lead-nya sudah kita buka di sini lalu kita tindak lagi ke sini yang pertama kita lakukan adalah kita buka dulu mesin target yang akan kita IP target yang akan kita eksploit dan ini 92 tahun 88 tukar 3129 untuk yang 8 tukar 3 di sini kita pilih dvwa admin passwordnya lalu kita ubah securitynya jadi lalu submit nah setelah itu kita buka command execution yang kemarin kita lihat IP IP kita berapa ini kita punya IP 143132 143132 kita apa net cutnya selamat menikmati Oh Next cap Okay Alright hai 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 lebih yang akan kita ini tadi saya tunjukkan suara Hai ngomong-ngomong kita pes podcast ini kita buka dulu hanya netkatnya ya teman-teman hai 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 jenis kita balik ke sini kita lihat apakah sudah terlisten disini disini sudah ada sudah nyampung sekarang selanjutnya setelah terlisten kita membuat backdoor menggunakan wifly kita bisa buka ini kalau disini tidak bisa berarti buka tapi yang baru saja kita buka wifly pakai wifly dengan cara wifly wifly karena itu nama apa nama aplikasinya kita lihat disini nah disini kita lihat jadi wifly ini menggunakan di cara menggunakannya disini wifly url nya terus password nya lalu cmd kita bisa lihat juga men 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 kita lihat wifly 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 webcell jadi disini deskripsinya yang di sel yang dibuat untuk mengeksploitasi metode plus disini ini cari menggunakannya url password yang lain ini bisa dilihat modul nya oke lalu kita kita bikin langsung buat wifly tadi wifly ya misalnya password nya 1222 ya lalu setelah itu kita mau disimpan dimana disini saya mau simpan disini disini kita copy aja disini alamatnya press pd pom besani desktop nah lalu kita mau menambahkan file kita apa misalnya misalnya kita namakannya sel aja ya sel dot txt nah kenapa txt nanti ini adalah teknik biar nanti tidak terbaca ya tidak terbaca sebagai backdoor yaudah kita bikin wifly nah kita sudah menggenerate backdoor nya di desktop kita lihat di sini desktop nah sudah ada sel dot dxt yang kita sudah kinlet ya teman-teman nah sekarang selanjutnya apa yang harus kita lakukan ya kita akan mengkopi nya ya mengkopi sel ini ke web 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 lukas kita ya teman-teman sekarang copy ya teman-teman copy apa kita copy dimana kita menyimpan ini apa sel kita nah kita kan tiba disini kita copy aja copy nanti xd ini ya lalu kita copy kemana kita copy ke directory lukas kita par wwtml ya par ww.html ya html maaf belum pakai sudah kita enggak sebagai root nah sudah ya nanti sudah terkopi di apa browser localhost kita sekarang tinggal menjalankan apa c-nya ya service 2 ya sudah masukkan password oke nanti sudah jalan ya apa c-nya yang sekarang kita tinggal mencoba nih apa namanya cell backdoor nya ini sudah terpasang apa belum kita lihat disini ya kita lihat di apa ip kita ya 192 bukan ini kita lihat ip copy kita nih 132 ya bukan di mesin target kita lalu setelah masukkan alamat kita kan tadi meng-copy namanya cell cell.txt jadi pastikan kita meng-copy nya ke directory yang benar terus kita memanggilnya juga di directory directory yang benar nah ketika sudah kita besarin ya berarti ini backdoor yang sudah kita buat sudah masuk ke local phase kita disini ya nah selanjutnya kita tinggal meng-exploit backdoor nya yang akan kita exploit nya ya teman-teman langkah selanjutnya yaitu kita ke terminal dulu disini ya terminal yang ada disini yang ada di netcard nya sekarang kita lihat status kita ya kita lihat status kita dengan cara mengetikan new name min a nah untuk mengetahui mesinnya ya jadi yang digunakan oleh apa mesin target kita itu metasupportable terus server nya 2.624 server ini informasi dasar ya yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya lalu langkah selanjutnya kita lihat kita ada di folder apa sih ya kita pakai perintah linuk dasar ya TWD nah ternyata kita ada di apa namanya di folder far www div wwa vulnerabilities exec nah biasanya kita ada di apa kita memasukkan ininya disini ya kita uploadnya disini di apa di folder ini jadi kita mundur satu folder CD titik 2 kita lihat lagi nah kita sudah di folder vulnerabilities ya lalu kita lihat ada apa aja nih disini folder foldernya ternyata ini file-file yang ada di develop vulnerabilities ya ya lalu setelah itu ya kita menyimpan backdoor kita disini ya disini ya di folder ini di dengan cara apa mendownloadnya ya dalam linux ada tool doktor itu namanya widget widget ya lalu apa widget lalu apa namanya server yang akan kita tujuh HTTP ya apa kita lihat disini disini ya teman-teman kita lihat ya IP kita satu bentar kita lihat dulu ya teman-teman IP kalau khasnya kita copy lalu ke sini kita paste namanya tadi sel ya sel .txt nah ini sedang mendownload nanti akan menyimpan disini ya teman-teman kita lihat beberapa saat ini kita lihat mungkin saya pause dulu ya lalu sekarang kita lihat lagi nah berhasil teman-teman bawa sel txt yang sudah kita buat backdownnya sudah ada di folder ini di folder web ini folder mesin target kita langkah selanjutnya yang harus kita lakukan kita melihat dulu ya di list dulu ada apa saja disini selain ada ini setelah kita lihat backdoor kita sudah tertanam maka kita buka browser lagi disini kita buka browser tapi sebelum kita kesini kita lihat dulu kita ada di folder apa ya kalau web web vulnerabilities ya disini jadi kita masuk ke web tadi disini 16 depan titik 143 43 seberapa ya teman-teman ya 43 129 nah ini sudah ada lalu di apa foldernya tadi kita lihat disini disini kita copy aja nih kita copy ya teman-temannya ada ini kasih ini tempat 3 terus ini kan selanjutnya selanjutnya kita lihat ini sudah ada sudah ter eksekusi tapi ini kan karena berbasis txt ininya apa ekstensinya jadi hanya berupa text jadi kita rubah selnya jadi .php atau php dimana rubahnya disini terminal kita menggunakan perintah dasar di linux mv kita rubah mv namanya sel ya sel.txt kita rubah menjadi sel.php jadi kita rubah dari xnc.txt ke php kita coba lihat ls jadi rubah ya jadi sel.php yang asalnya sel.txt ya sudah berubah teman-teman sekarang kita tinggal mengeksekusinya di withly ya tinggal eksekusi yang ini kita copy dulu ke sini ini kan terminal yang disini kita pindah ke terminal yang ada withly kita pindahkan withly lalu ip lalu ip ip yang karena sudah dirubah jadi php ini jadinya php lalu kalau itu masukkan password withly yang kita akan mengeksekusi ini kan tadi password yang kita gunakan 11122 1222 kita enter aja nah sekarang kita sudah masuk ke withly kita bisa masuk ke web yang kita tujuh jadi kita sudah targetnya sudah ada sudah berhasil masuk terus ini sessionnya lalu browse the system target disini sudah kita dapatkan akses masuk ke dalam web internet kita sekarang kita coba apa ini sederhana ya apa perintah sederhana di linux kita bisa ls nah sama kan disini apa namanya kita ada disini nih data nah sama sama dengan sini ini kan kalau ini apa namanya di net cutnya ya nah disini kita pindah ke terminal ini nah ini data nya nanti kita bisa kita bisa aku meremat dari sini nanti kita lanjutkan di video berikutnya teman-teman terima kasih yang telah mendukung semoga bermanfaat kita gunakan untuk pembelajaran untuk menamankan sistem kita terima kasih yang sudah mendukung kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di komentar atau melalui link telegram yang sudah ada di terkisi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih